Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar Sobat-Sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama kita, saya Marcel dan... Selamat, jadi kan kita PSBB. Asisten gak ikut? Asisten gak, masih tidur. Oh lagi tidur ya? Iya. Oke. Ini masih pagi banget guys, sekitar jam 9-an. 8.09, iya. Oke, kita hari ini, kita mau jalan-jalan ke... Kolam. Kolam. Kena. Kena. Jadi, kita diajak oleh teman kita untuk ngeliat kolamnya dia, iya kan? Ya, siapa tau ini inspirasi buat teman-teman. Iya. Iya kan? Suatu saat, siapa tau punya kolam ikan sendiri. Betul. Pengen menangkarkan arwana sendiri, iya kan? Ini masih, hitungannya sih kolam pribadi, iya. Jadi, dia juga masih trial error, belum bisa... Belum bisa, apa ya, belum bisa produktif, iya kan? Jadi, masih coba-coba, ya nanti emang step-nya kan harus begitu. Semua step-nya kan dari coba-coba ya, matu-betul ya, matu. Nah, sekarang kita lagi jemput orangnya. Nah, kita sekarang mau jemput orangnya. Nah, habis itu baru kita ketempat kolam. Oke, jadi tetap stay di video ini, ikutin kita terus ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk kalian di-like, subscribe, atau di-share. Kita menuju ke Rp. 10.000. Woy, mantap. Rp. 10.000 kita mau giveaway apa, Mat? Kita mau giveaway Pari Black Diamond. Woy, mantap. Tidak tanggung-tanggung, guys. Tidak tanggung-tanggung, bukan kaleng-kaleng lah ya. Kaleng-kaleng, Sultan mah, bebas. Oke, siap. Ya. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan kita. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Terima kasih. Oke guys, ini ikannya udah dibungkus. Duh, kalian lihat. Nanti bakal dilepasin di kolam. Besar, wawannya. Ada satu, dua, dan tiga. Oke, kita langsung jalan aja. Oke, kita sudah ketemu dengan yang mulih kita ini. Jadi, kita... Siapa, Pak? Koko buang. Koko ganteng. Koko botak. Jajir. Nah, jadi kita mau diajarin cara bikin kolam. Ya, Pak? Bukan ngajarin. Bukan ngajarin. Kasih lihat. Kasih lihat kolam itu kayak gimana. Kolam jatah atau kolam tinggi? Jadi, nanti kita berenangnya, Mas, siapa aja nih? Berenangnya. Mamat udah bau baju lho, Ko. Dua baju? Jui. Jika enggak. Jel jebak. Jika jemblung ya, Mat? Iya. Oke. Jadi, seap. Lihat keseruanannya nanti. Iya kan? Sekarang kita otw. Tadi kan kita otw jemput dia. Sekarang kita udah pindah mobilnya. Ini kalian mau tahu dengan siapa? Perkenalkan dulu, Ko. Halo, gue Randy dari PRJ Red. Oke. Nah, bareng-bareng sama Fish and Furious hari ini. Mau jalan-jalan ke kolam ikan arowana. Oke. Oke, lanjut nanti. Nanti kita lanjut ya. Oke. Oke. Sambil perjalanan, mending kita kepikiran, kita tanya-tanya jawab nih, Ko. Boleh. Hobi ikan arowana sejak kapan, Ko? Gue kalau hobi beli arasi udah lama ya. Dari jaman gue sekolah sih udah udah beli arasi. Terus? Cuman kalau benar-benar aktifnya kurang lagi 3-4 tahun terakhir inilah. Oh, berarti anggap 2016 ya saat ini ya? Ya mulai-mulai coba iseng-iseng jual aktif tuh ya 2016-2017. Terus? Kejualan? Kalau PRJ sih 2019 awal ya. Jadi belum benar 2 tahun lah. Masih muda PRJ, masih hijau di dunia arowana. Oke, oke. Terus, apa yang menjadi daya tarik sehingga yang dipilih itu arowana suprat? Kalau arowana yang dipilih karena suprat ya keindahannya ya. Ya ada tantangannya dia. Dia semakin besar kita tertantang untuk, yang pertama grooming ikan sih. Gimana kita membentuk anatomi ikan yang baik. Memilih ikan anatomi yang baik seperti itu. Kalau warna sih. Anatomi nggak bisa dibentuk ya bawaannya? Dalam warna gini, bawaannya iya betul. Tapi kalau perawatannya benar, semakin maksimal. Itu jaga anatominya, bentuk anatominya. Itu sih yang paling sulit sih. Grooming ikan itu paling sulit. Dan gue akuin, gue pun masih belajar. Belum, ya masih banyak lah yang lebih ekspert dari gue. Ada beberapa orang memang yang beri masukan, kasih gue ilmu, kasih gue arahan lah untuk grooming ikan itu. Gue mantap. Jadi kalau sekarang di PRJ itu nyiapinnya ikannya yang gimana aja tuh? Apa yang benar-benar semua spesial buat kontes, apa tetap ada yang standar-standar enak? Standar-standar enak. Kalau ikannya semi. Kalau kita sih konsep kita PRJ sekarang, kita mau kualitas nomor satu lah yang pasti. Betul. Nah, jadi kalau dibilang ikan semua ikan kontes, enggak. Enggak semua ikan kontes. Kita berusaha masuk ke beberapa sektor. Tapi pasti kita coba menyediakan memang ikan-ikan yang benar-benar punya prospek ke depan yang jadi lebih baik lah. Genetiknya yang lebih baik. Merah maksudnya kan tadi ke depannya. Memang super-endiknya masih merah. Cuman dalam artian, kan banyak hobis kan. Maunya ikannya cepat merah. Jadi harus cari genetik yang benar-benar yang merah gitu loh. Terus yang kedua ya, anatomi. Kita berusaha untuk mencakup dulu. Setelahnya enak liat lah kalau kita ngomong. Kita enggak bilang ikan itu spesial untuk kontes. Misalnya tidak pernah sih. Gue tuh enggak pernah di pantry sama teman-teman Bang Rick, John Hendry itu kita PRJ enggak pernah ngejual. Ini spek kontes loh. Maksudnya, spek kontes semua ikan semua bisa kontes. Ikan jelek pun bisa kontes asal bayar sebenarnya. Iya betul. Iya kan? Kalau kita ada seller bilang spek kontes, spek kontes itu apa. Jadi kalau gue sih cuma ngomong, ikan ini enak liat. Enak liat. Semuanya dapet dari kepala, dayung, ekor. Kalau ditanya bisa kontes gak? Bisa. Bisa menang gak? Ada kemungkinan. Tapi kalau disuruh jamin. 100%? Pasti menang gak? Enggak sih. Kita enggak bisa ngomong-ngomong gitu. Kita enggak tahu lawan. Jadi semua balik lagi sama pilotnya kok. Yoi. Dan hoki nyokian juga sih kalau kontes. Ikan bagus, ikan mewah. Pas kontes dia parkir. Dia selesai. Enggak bisa juara pastinya. Ikan bagus, spek bagus. Mentalnya enggak ada, kalah juga. Amsyong lah. Enggak berenang ikan kan? Enggak bisa perform ya, enggak akan bisa menang. Betul, 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 betul. Itu. Jadi, dari hobi awalnya terjun ke bisnis juga ya kok? Sedikit lah, sedikit banyak coba untuk terjun di bisnis ikan ini. Jadi, hobi yang menghasilkan. Sama kayak gue dong ya kok. Amin. Oke, teman-teman. Bentar lagi kita udah mau sampai. Bentar lagi kita udah mau sampai. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Kita lanjut nanti. Ini mau buang mamat ya kok di sini kok. Iya. Gue tinggalin mamat. Abisnya enggak kawin-kawin. Kaliannya di sini ada yang mau sama dia dicurik di kampung. Ceritanya mau ngapain mat? Sampai bergantung dana pendek. Ceritanya gue mau ngerjain elu. Terus ternyata? Gak ada gue yang dikerjain. Lalu itu lah yang dikerjain. Lu mau ngapain? Oke, kali ini gue udah sampai tempatnya. Mat, lu mau nyemplung kolam aja ganteng banget. Iya, ganteng ya. Mau ngapain nih ceritanya? Gue mau ngerilis. Ngerilis indukan ya? Iya, ngerilis indukan. Oh, jadi tadi ternyata diem-diem ada yang mau indukan ya? Iya. Niatnya sih gue pengen liatku Daniel yang nyemplung. Ini proyek uji coba ya? Proyek uji coba ya? Semoga berhasil ya. Nih, ini Itiaulung, guys. Indukan Itiaulung. Indukan Itiaulung. Indukan Itiaulung. Cakep ya, fisiknya. Aku pusingin aja dulu, biar gampang diangkat. Kita ngaduk cebolnya. Ini dulu kan bekas ikan cebol. Yang tadi pertama itu cowok. Namanya berarti... Dewor. Enggak. Leonardo. Oh, Leonardo. Tidak naman dia Leonardo. Ini yang kedua. Entah apa kecayaan atau kecayaan. Ini si Wolfram. Ini juara Aci Cup Junior ini dua kali. Juara Aci Cup Junior, guys. Dua kali. Wolfram. Tangan lo kurang turun. Ucin. Bukan bawahnya lagi tuh. Udah ke jempol. Udah rilis ya. Nah, ini yang ketiga. Itu namanya... Cewek, bro. Cewek. Cewek, cewek. Kita kasih namanya... Wolfrino. Karena cewek. Karena cewek. Tadi kan minta-nya. Ini yang Wolfram ini. Oh, itu Superboy namanya. Ini tadi Supergirl berarti. Tapi itu Supergirl namanya, guys. Karena cewek. Ini siapa? Ini yang Wolfrino. Ini gak tau Wolfrino atau Wolfrino. Ini. Kita cek dulu. Gak kelen. Keleng banget gue sampai capek nih. Ikannya gak mau gini. Gak mau... Ya sama sama gue. Lu cium dong. Lu cium palanya nanti. Menghasilkan ya gitu. Tabe. Sama kayak gitu. Kurang bawa dikit. Kurang bawa lagi. Kurang bawa lagi. Nah. Jadi... Kayanya cewek ini. Kurang kesini dikit, Mat. Miring dikit. Nah gitu-gitu. Iya betul. Iya betul. Cewek cowok. Belum tau. Belum dilihat. Oh belum tau. Jadi... Ini ikannya yang juara. Saya rilis. Oke. Habis itu... Palut. Kita kepalut. Masa kita... Cewek. Masa kita... Cewek. Berarti namanya Wolfrina. Iya. Habis ini... Gue belum ganti baju. Gue mesti ke kolam. Yang lain. Masa kita kesini gak beli. Bener gak? Yaudah. Masa ya kan. Nyasal lu, Mat. Iya. Memplung gue. Masa gue gak boleh milik ikan. Iya sih. Kan gue boleh mal. Iya sih. Paling dipalak-balik. Jadi gue udah pilih ikannya. Masih remalak. Sebenernya tadi udah dilihatin ya? Iya. Tadi sih gue udah lihat. Ada yang baru satu. Ntar gue bakal taruh ikannya di aquarium. Jadi biar lebih bagus. Yuk. Kita langsung bawa ikannya. Masih ke... Aquarium. Maling. 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 Ech. Gak bang. Maling ya? Iya. Oh maling. Abis maling dengan orang. Ech. 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 Oke guys. Ini ikannya. Baru dikeluarin. Dari plastik. Yang tadi abis gue tangkep di kolam. Kolam kaca. Kemudian. Oke guys. Ikan can guys. Merah. Oke guys. ikannya masih agak-agak pusing ya pusing sedikit nanti kita tunggu stabil baru kita bawa pulang oke oke guys gue udah ganti baju udah kelar mandi ya kan jadi sampai disini dulu ya kan video kali ini udah capek dikerjain sama ini nih yang megang kamera ya kan udah liat gue disiksa berenang sama ikan-ikan jadi sampai disini dulu video kali ini jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like di subscribe di share channel kita di subscribe dan di like semua video kita karena kita sedang menuju ke 10 ribu subscriber guys oke jadi jadi tadi gini mana pengalaman ya pengalaman ya megang ikan kemarin kan lu hina-hina gua jadi gimana ya gampang gak gampang-gampang gampang susah sih jadi kalau gampang-gampang susah banyakan gampangnya daripada susahnya banyakan gampangnya kalau gue tapi kalau lu kan gue gak tau kan ikannya sama ya bedalah SR juga ini lebih murah yang udah lebih mahal ya kan yaudah oke guys gue mau balik dulu mau pulang nih mau pulang iya oke see you next video salam amis bye bye mga and at Terima kasih.